Next, nomor 6 disini suatu permukaan logam dengan panjang gelombang ambang berarti diketahui lambda 0 sama dengan 600 nanometer. 600 nanometer itu sama dengan 6 x 10-7 meter. Kemudian disinali dengan cahaya dengan panjang gelombang berarti lambda sama dengan 300 nanometer sama dengan 3 x 10-7 meter. Laju maksimum elektron jika masanya adalah M 9 x 10-31 adalah berarti laju maksimum V berarti yang ditanya ya V. Nah jadi ini kita jabarkan rumus dari hubungan V itu adalah EK sama dengan E dikurang dengan E0. EK itu kan setengah M V kuadrat. E itu HC per lambda dikurang HC per lambda 0. Berarti ini setengah M nya adalah 9 x 10-31 dikali V kuadrat sama dengan H nya kita keluarkan 6,63 x 10-34. Ini C 3 x 10-8 per lambda nya itu yang lambda aja berarti 3 x 10-2 dikurang 3 x 10-8 per 6 x 10-7. Nah jadinya ini dibagi 4,5 x 10-31 V kuadrat sama dengan 6,63 x 10-34. Ini kan 1, ini kan artinya ini coret jadinya 1 ini kan ini coret dapat 2 berarti 0,5. 1 dikurang 0,5 berarti 0,5 x 10-15. Pangkat 15 oke. Nah jadinya ini ini pangkat 15 ini boleh dicoret sama ini ya ini habis ini min 3 ini coret habis ini jadinya 12. Nah jadinya ini kalau dibagi V kuadrat terus ini juga bisa dibagi ya ini dibagi nih ini dibagi 0,59 ini dibagi ini habis. Jadi V kuadrat sama dengan 6,63 x 10-12 per 9 x 9 aja kan. Per 9 oke. Nah jadinya ya benar kan ini sisa 3 min 31. Kemudian M V kuadrat berarti 6,63 dibagi dengan 9 oke. 6,63 dibagi 9 itu hasilnya adalah ini ya. Langsung aja kita akarin kan dia V kuadrat berarti langsung aja kita akarin jadi akar 0,74 x 10-12. Nah akar 0,74 itu adalah 0,86 x 10-6 atau sama dengan dia 8,6 ya. 8,6 x 10-10 jadinya pangkat 5 meter per sekon. Jadi jawabannya 8,6 ini yang mendekati aja kita ambil ya. Tapi dia pangkatnya pangkat 5 sehingga jawabannya adalah yang B. K. 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 K.